Perbadan pengawas pemilu atau Bawaslu hari ini pemirsa mulai beroperasi setelah tanggal 21 dan 20 Mei lalu, 22 Mei lalu, sempat dilempari oleh bol molotov oleh para perusahaan. Ya, penjagaan di sekitar gedung Bawaslu juga masih diperketat meski situasi telah kondusif. Situasi terkini di sana selengkapnya dilaporkan reporter Intan Bedisa dan juru kamera Rahajem Mutiara. Di sekitar kawasan Jalan MH Tamrin, khususnya di Sarinah di sekitar gedung Bawaslu, hingga pagi ini sudah terpantau jauh lebih kondusif dan kembali normal dibandingkan beberapa waktu belakangan ini. Dan saat ini meskipun sudah mulai kondusif namun ratusan kepolisian masih terus berjaga, tapi kami tidak memantau adanya pergerakan masa atau konsentrasi masa yang ada di sekitar kawasan ini. Namun demikian, jalanan di kawasan Jalan MH Tamrin ini masih ditutup total sehingga tidak ada kendaraan bermotor yang bisa melalui daerah ini. Sehingga bagi mereka yang melaju menggunakan kendaraan bermotor harus mencari alternatif jalan lain seperti misalnya Jalan Sabang maupun di kawasan Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan selain itu juga hanya ada sejumlah pejalan kaki yakni pekerja yang sudah mulai masuk ke kantor mereka masing-masing yang ada di kawasan MH Tamrin ini. Setelah sebelumnya, mereka sempat diliburkan sejak tanggal 21 Mei karena diizinkan untuk bekerja di rumah masing-masing mengingat kondisi yang kurang kondusif beberapa waktu belakangan ini. Di antara gedung-gedung kantor di Jalan MH Tamrin ini yang sudah mulai membuka kembali tenannya adalah seperti Gedung Jaya dan juga Gedung Menara Tamrin. Meski demikian, para pekerja ini ternyata belum mengetahui apakah mereka akan dipulangkan lebih awal atau akan bekerja dengan normal mengingat polisi atau kebijakan dari kantor mereka akan mengikuti situasi yang berkembang hingga hari ini. Terima kasih.